udah ikut aja lepasin aku ah tunggu-tunggu-tunggu semakin kamu gerak nanti tangan kamu kesakitan buka wen dulu dah nah tuh kan enak tuh hehehe lu malah nyari ketempetan lu ya takutnya lari kan kita udah nyampe di kantor jangan terbudak main kayak beginian kamu lepasin aku kamu siapa sih eh waktu kamu kenal kemarin diberoni beberapa hari yang beda padika bukain bukanya kau polisi Oh iya aku pikir kamu maling sobe pakai begituan maling hati kamu ringgih kantor kita kami berdua Saya sebelumnya minta maaf sama Mbak Amanda karena kami berdua melakukan penjemputan paksa. Ini masalahnya salah Mbak Amanda sendiri karena beberapa kali kami memberikan surat panggilan tapi Mbak Amanda selalu mangkir. Tapi gak bisa kayak gitu dong, saya merasa saya tuh gak salah. Apa yang saya lakuin, saya gak melakukan apa-apa kok. Ya harusnya ketika surat panggilan disudat. Ah udah lah saya. Gak bisa, gak bisa. Anda harus menjelaskan duduk perkara ini sampai jelas. Kenapa, sacut, sacut, kenapa? Iya. Jarang-jarang ada tahanan cantik. Iya. Puas? Iya. Tapi kalau polisi kayak gini mah mau. Coba kalau yang gini. Iya, kan. Iya kan gue kan beda tipis. Gue Arya selokan kalau gak salah. Iya. Ini masalahnya kamu dijemput paksa karena kan kita udah ngasih 3 kali surat panggilan kamu selalu mangkir. Emang mangkir sehari dapat berapa? Markir, 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 markir. Habisnya gak dateng-dateng kan? Kenapa? Kamu kan udah dikirim surat panggilan. Ya gimana, kan namanya saya perempuan. Saya tuh memang kalo cuma dipanggil doang, emang kamu pikir saya perempuan apa? Yang minimal kalo dipanggil kan nyaut. Eh apa kabar? Ya nyaut aja, gak usah dateng, nyaut. Kita panggil ke kantor polisi karena kita mau minta, nih. Minta lampu? Bukan, keterangan. Keterangan, keterangan. Kalo lampu lu gede, baru keterangan. Ini mah masih kegelapan. Ya namanya juga nyoba. Ini kita minta keterangan tentang kasus yang melibatkan anda, mbak. Kasus apa ya? Investasi, bisa dibilang ini apa ya? Bukan investasi bodong, anda punya rekan katanya. Saya, enggak sih. Rekan bisnis. Enggak ada. Jonsot cantik ya. Mak kenapa kamu, kamu ngerasa kamu cantik? Kalah aku. Aman gak? Aman. Da'aman. 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 Bukan ini kan. Ngerusak aja. Udah enak. Masuk dulu. Sono. Ngerusak lu. Jangan begitu dong. Ini ada yang mentok. Yang mentok ngapain matok. Kita mesennya martabak manis. Bukan martabak tipker. Bener. Kalau butuh apa-apa. Jangan panggil gua. Panggil dia ya. Oke. Pake ngancem. Sosong ngancem. Kalau butuh apa-apa panggil gua dong. Jangan panggil dia. Panggil gua. Sosong ngancem. Kembaran. Kembaran. Dari mana nih yuk. Benda dong. Kalau ini kan masih perawan. Manda. Manda kamu gak percaya. Rasa aku juga sanang udah jadi perawan lah. Ya. Eh. Kamu. Kamu siapa? Aku disini OB. Kamu OB? Aku ngepengs banget omak kamu tau gak. Kamu OB? Kamu serius kamu OB? Kamu kan dulu yang main nikitan cimol kan. Kenapa? Ya. Aku ngepengs banget. Kinetron yang ini. Ujung-ujungnya joget. Apa? Ikatan cindai. Aduh. Ya 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 ya. Mak ini saya ngepengs banget sama dia. Dia ini adalah. Itu. Eee. Siapa coba? Apa? Apa? Ini apa sih ngomongnya. Ini bukan. Bukan sosialita. Artis. Rol model. Oh. Rol model. Rol model. Rol model. Orang yang saya ikutin nih dia. Saya follow. Saya ikutin. Kamu OB kok tapi penampilan kamu kok. Kenapa sih bu? Eee. 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 Ya Allah saya ngefans banget sama dia pak. Ini ngapain dia ada disini. Tuh. Saya tuh memang. Jangan digoda-godain ya. Dia ngefans banyak. Memang banyak yang suka makanya kenapa saya harus masuk ke sini ya. Lu ngikutin dia ngikutin dimana. Saya ngikutin saya follow instagramnya, twitternya, facebooknya. Yuh. Jangan percaya. Hanya karena apa yang lu liat di sosial media. Ada pepatah baik mengatakan. Sesungguhnya orang yang sering main sosial media adalah orang yang suka naikin image. Meskipun kadang-kadang video juga yang dinaikin. Maksudnya image foto. Iya. Iya kan. Iya. Iya. Iya gak. Iya. Gak ngefans. Bener kan? Gak ngefans. Gak ngerti kan lu. Gak ngefans. Gak ngefans ya. Gak ngerti ya. Lama dia kontaknya. Kau nyampe dia. Untung gue nyampe lu enggak. Tunggu aja nyampe lawakannya. Tepuk-tepuk. Mas tapi dia bagus banget pak. Bagus apanya orang dilaporin banyak korbannya kena tipu sama dia. Gak mungkin bohong. Korban saya paling cuma laki-laki doang. Hati-hati misalkan ada laki-laki yang mendekatin saya, saya patahin hatinya. Bukan, ini korban yang rugi secara materi. Anda tawarkan beli rumah di lahan yang Anda punya, tapi rumah itu tidak kunjung berdiri sampai hari ini. Jangan asal nuduh deh, dia ini banyak banget followers sebanyak yang sukain. Ih dan saya jadi keluarga orang kaya loh. Kalau banyak followernya terus gak bisa ada hatersnya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Maksudnya kan bisa aja. Emang kalau banyak follower bisa jadi apa yang dilakukan selalu bener kan gak juga? Ya tapi kan pak rata-rata semua orang suka sama dia gak mungkin dia nipu pak. Lu suka sama dia karena apanya? Karena gayanya bagus, stylenya bagus. Ayo jangan sembarangan. Kenapa? Semua suka sama dia? Iya. Gue gak suka. Bener. Gue cinta. Iya. Hei. 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 Geser ya besoknya gue gak mau ada disini. Lemah. Lemah. Dua kali? Lemah lu. Oh sorry. Gue dimarahin sama Pak Erdo. Pak Komandan. Hei. Kenapa Dan? Panas nih. Saya pikir normal. Wendy, Andika. Siap Dan. Saya mengucapkan selamat kepada kalian. Terima kasih Wanda. Yang telah berhasil menangkap Mbak Amanda ini. Betul Komandan. Tadi sempat hampir melarikan diri cuma saya sedikit ancam. Ancamnya gimana? Saya bilang udah di calling talent kalau dia pulang nanti bayarannya gak dikeluarin. Oh itu ancamnya beda kalau itu. Ini bukan ancamnya sebelumnya. Oh sorry. Gak ada yang berani kalau gitu. Komandan nih. Kenapa? Saya merasa saya tuh tertuduh. Saya tuh gak salah. Saya tuh gak pernah berbuat salah. Terus kenapa saya dibawa kesini gak bisa. Kurang ah. Kurang. Bagus Komandan. Mau kemana? Hei. Hei. Kemana? Mau nonton lawak? Juri aja.